Deborah Simpson adalah satu-satunya wanita Amerika Serikat yang mendapatkan uang pensiun militer secara penuh. Ia mendapatkan santunan tersebut sebagai balas jasa atas keberaniannya, ikut mengangkat senjata dalam Perang Kemerdekaan atau Perang Revolusi Amerika. Awalnya perjalanan militernya tidak berjalan mulus, karena pada waktu itu biasanya hanya kaum pria yang bisa menjadi tentara, karena itu ia harus menyamarkan identitasnya. Tahun 1783, Deborah sakit keras dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat itulah, baru terungkap kalau ia aslinya adalah wanita. Ia pun kemudian diberhentikan secara hormat.